Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandai Delang menemukan berkas administrasi 633 bakal calon legislatif DPR di Kabupaten Pandai Delang belum memenuhi syarat. KPU juga menemukan sebanyak 14 bacaleg ganda setelah selesai melakukan verifikasi administrasi 776 bacaleg dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Adanya temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pandai Delang dengan mengembalikan berkas administrasi persyaratan bacaleg kepada 18 parpol peserta pemilu tahun 2024. Penyerahan berkas dilakukan oleh KPU Pandai Delang kepada parpol pada hari Sabtu 24 Mei lalu. Kita berikan kesempatan ya untuk parpolnya apakah bacaleg tersebut akan tetap, sebenarnya memilih sih, akan tetap di parpol tersebut atau di parpol lain. Jadi harus ada ketegasan dari bacaleg tersebut yang mana yang akan diwakili oleh orang tersebut. Ada 14, ada ganda internal dan juga ada ganda eksternal. Ganda internal itu seperti apa? Satu parpol ada di provinsi, ada di kabupaten, seperti itu. Kalau eksternal, orang tersebut terdaftar di dua parpol. Pada perbaikannya, durasinya ya antara tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Hanya saja mereka tidak serumit yang lain, mereka hanya untuk pernyataan saja di mana sebenarnya parpol apa yang akan diwakili oleh orang tersebut. Tentu saja itu dengan surat pernyataan pengunduran dari parpol yang lainnya yang tidak dipilih, kemudian surat dari pimpinan partai politik bagi parpol yang diwakilinya itu. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umang mengatakan kalau Komisi Pemilihan Umang telah mengembalikan berkas administrasi bacaleg DPRD Kabupaten Pandeglang kepada 18 partai politik peserta pemilu. Dari jumlah bacaleg 766, jumlah MS-nya 133, dan BMS-nya 633. Di agenda itu tahapan tanggal 26 sampai tanggal 9 Juli untuk tahapan perbaikannya. Secara umumnya memang lebih cenderung ke salah penempatan ya di kolom-kolom siluat itu. Kayak KTP ke-upload kemana, terus yang dokumen ini malah ke-upload KTP, terus siluet di persoalan teknis lah. Mudah-mudahan teman-teman peserta pemilu juga di pertanggal 26 Juni sampai 9 Juli itu udah MS semua.